Halo guys, welcome back to 2.0 YouTube channel Nah di video kali ini Miss Ito mau ngebahas tentang Dua kata yang mereka tuh mirip banget Tapi sebenernya mereka tuh berbeda Berbeda dari segimananya? Mari kita lihat ya Oke, Miss Ito punya kata because dan because of Kalau because, sorry Because dan because of Ini kelas katanya berbeda ya Tapi maknanya sama Artinya adalah karena Nah yang pertama tadi because adalah kelas katanya conjunction Kalau conjunction maka harus diikutin sama subject dan verb Sedangkan because of ya Itu adalah kelas katanya preposition Maka kalau preposition harus diikutin sama keluarga non Oke, kita masuk ke contohnya Yang pertama Because dulu ya Because she has high score of tuval She gets scholarship Setelah because diikutin subject dan verb Because she gets She, subject, getsnya adalah verb Kemudian kalau pakai because of Maka menjadi Because of high score on tuval She gets scholarship Setelah because of diikutin langsung non ya High score on tuval Itu adalah non Jadi kalau pakai because diikutin sama non Oke Berikutnya contoh lain adalah I take IELTS program Because I want to pursue my master's degree Setelah because ketemu subject dan verb Because I want to I sebagai subject Verbenya adalah want to Gitu ya Kalau mau pakai because of bisa juga Tapi nanti kalimatnya menjadi Because of pursuing my master's degree I take IELTS program Setelah because of diikutin sama FOP ING atau jaran yang merupakan salah satu Masih dalam anggota keluarga noun ya Because of pursuing my master's degree I take IELTS program Oke Gimana bisa dipahami Gampang sekali ya Jadi jangan keliru lagi Kalau because adalah kelas katanya konjengsen Maka harus diikutin subject dan verb Sedangkan kalau teman-teman menggunakan because of Langsung aja ketemu sama noun Oke Itu saja di video kali ini Jangan lupa subscribe dan like Serta share Kalau kalian merasa video ini Bermanfaat buat orang-orang yang lain juga Oke thank you so much See you bye-bye Bye 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 Sampai jumpa Terima kasih.